Intro Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia Di ujung telpon sudah tersambung bersama kami ada ekonom Afiliani Mbak Afi selamat pagi Ya selamat pagi Mbak Afi kalau menurut Anda skema bantuan sosial yang kemudian diberikan oleh pemerintah Yang dijadwalkan pada akhir bulan ini mau akan ditransfer begitu Apakah sudah cukup berkeadilan Mbak Afi? Ya menurut saya sih saya termasuk yang setuju ya Karena selama ini memang yang diberikan kan hanya kaum miskin Tapi ada sebagian kelas menengah yang memang perlu dibantu gitu ya Dan ini adalah di negara-negara lain suatu hal yang biasa Dan mereka biasanya langsung dapat di nomor rekening mereka gitu Jadi mereka langsung dapat transfer gitu Saya rasa ini harus dipercepat ya Jadi jangan menunggu-nunggu gitu ya Kalaupun kita sudah percaya data BPJS ya sudah kita gunakan saja data BPJS Tidak perlu lagi dari BPJS klarifikasi Nah kalau klarifikasi lagi nanti waktunya membutuhkan yang lama sekali gitu Nah saya rasa dengan demikian menurut saya sampai dengan Desember ini Memang perlu sekali orang-orang di kelas menengah yang bawah Karena kelas menengah kita itu kan ada tujuh layer ya Nah di dalam tujuh layer ini memang ada yang perlu dibantu gitu Jadi menurut saya dengan 600 ribu selama sampai dengan 4 bulan Saya rasa ini harus dipercepat Jadi tidak perlu lagi ada klarifikasi dan lain-lain yang akhirnya jadi hambatan gitu Kalau kita sudah percaya dengan data BPJS Ya kita gunakan saja bahwa BPJS itu adalah salah satu data valid Yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pembagian itu gitu Jadi kalau nanti ditunggu-tunggu lagi malah terlambat ya Karena orang sudah keburu kemampuannya menurun ya Dan ini berdampak pada tingkat kesehatan Berdampak pada hal lain-lain yang justru biayanya akan lebih mahal lagi buat pemerintah gitu Tapi masih banyak yang melakukan Mbak Fie mengenai validitas data dan reliability data ini sebetulnya Betul jadi kan gini BPJSnya juga mengatakan gini takutnya biasanya perusahaan itu melaporkan hanya gaji pokok gitu ya Sebenarnya take home paynya orang itu sebenarnya sudah di atas 5 juta gitu Itu banyak yang dari BPJS pun mengatakan begitu gitu ya Tetapi kalau kita mau memilah-milah lagi mana yang lapornya gaji pokok dan mana yang tidak akan jadi susah ya Cuman mungkin perlu saja dibagikan tetapi dengan catatan Apabila perusahaan melakukan bahwa yang dilaporkan itu adalah sebenarnya tidak sebenarnya Nah itu nanti akan dikenakan misalnya sanksi gitu Nanti saya rasa perusahaannya akan lapor gitu loh Mas Nah jadi maksud saya harus modelnya begitu gak bisa satu persatu Tapi diumumkan aja secara formal dari BPJS kepada perusahaan anggota atau kepada publik gitu ya Jadi diumumkan bahwa yang terjadi kebohongan berita gitu ya Akan dikenakan sanksi atau apa gitu Saya rasa itu lebih bagus pasti nanti perusahaannya akan lapor gitu Bahwa karyawan saya sebenarnya berapa gitu Nah itu saya rasa bisa mengurangi ketidakcocokan data dengan kenyataannya gitu Mas Ya Mbak Afi tapi ada bagian-bagian lain di masyarakat yang juga terdampak pandemi COVID-19 Tapi bisa kita katakan mereka itu berhak mendapatkan bantuan sosial Tapi kemudian tidak masuk dalam skema bantuan sosial Seperti kemudian pekerja sektor informal Lalu kemudian pekerja yang mungkin sudah di PHK Nah ini bagaimana kemudian Mbak Afi? Nah gini kalau sektor informal itu kita harus menggunakan datanya berbeda Tidak bisa menggunakan BPJS atau BPJS Ketalangan Kerjaan Karena kalau yang ini adalah yang formal Nah yang informal sebenarnya kita bisa menggunakan data-data melalui pemerintah daerah Jadi menurut saya juga kita harus menentukan mana yang mau kita pakai Kalau yang di daerah Kalau menurut saya data-data di daerah itu yang lebih valid sebenarnya adalah Pemerintah di level desa gitu Sehingga nanti kita juga minta bahwa kalau mereka misalnya gak punya KTP ya gak bisa Tapi mereka punya KTP dan mereka bertanggung jawab Lalu kita juga transfer Jadi jangan sampai ngasih uang itu dalam bentuk cash saja gitu Karena kalau dalam bentuk cash itu kecenderungannya Kepala daerahnya itu juga akan melakukan berbagai hal yang akhirnya nanti sampai ke masyarakatnya udah lama Buidnya lebih kecil gitu Nah jadi ini juga membantu supaya masyarakat kita juga belajar untuk cashless ya Mau mengurus tentang data dirinya, mau mengurus tentang nomor rekening di perbankan gitu ya Sehingga ini nanti juga mengajarkan orang bahwa sektor informal pun akan tercatat dengan baik oleh pemerintah Karena kecenderungannya menurut saya ke depan ini sektor informal itu akan berkembang terus ya Bukan artinya Indonesia makin buruk Tapi makin banyak orang ingin bekerja sendiri Tidak mau masuk pada sektor formal itu akan makin tinggi cenderung gitu mas Sehingga ini juga akan memperbaiki sistem data kita khususnya di sektor-sektor informal gitu Jadi menurut saya mungkin bisa menggunakan data lain Seberapa besar sih kemudian bantuan sosial ini bisa mendongkrak daya beli kita? Sangat membantu ya mas ya Karena kalau 40% di bawah itu kontribusinya hanya 17% dari total konsumsi Konsumsi kita kan mendominasi 58% kan dari PDB Nah kalau yang bawah saja itu cuma 17% Nah kalau ada kelas menengah yang 5 juta ini juga diberikan Itu akan bisa menambah kontribusi pengeluaran Karena kelas menengah kita itu kontribusinya 34% dari total konsumsi Jadi kalau kita membantu sekitar 50% aja Berarti kan ada sekitar 17% lagi kan Jadi bisa naik sekitar 17%-17% 34% gitu Paling tidak itu menambah peningkatan daya beli masyarakat Dalam sampai akhir tahun lah Karena saya melihatnya sampai akhir tahun ini masih berat buat ekonomi kita ya Apalagi pemerintah juga predisinya mulai menurun Kalau dulu hanya minus 0,4 sampai 2,3% Sekarang malah sudah turun lagi Minus 1,1 sampai hanya 0,4 kalau tidak salah positifnya Nah ini kan menunjukkan juga bahwa kita yakin sampai akhir tahun ini masih berat buat kondisi ekonomi Maka perlu ada bantuan gitu Oke Mbak Afi terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia Selamat pagi Sebelum kita jelaskan Mas Kohar Bantuan sosial ini bisa meningkatkan daya beli Tapi kemudian kalau memang itu betul-betul tepat sasaran Mas Ini kalau tidak tepat sasaran kan nggak lain juga ceritanya nanti Jadi gini, pembicaraan soal tepat sasaran memang itu problem klasik ya Problem klasik dimana kita selalu menghadapi persoalan itu Meskipun ada perbaikan-perbaikan tentu saja dari waktu ke waktu Tetapi problem klasik ini mestinya harusnya sudah selesai Ketika kita itu menjadi bangsa yang sudah mengarah kepada bangsa maju Dengan teknologi yang sudah adaptasi kita, teknologi kita juga sudah banyak Mestinya kita sudah bisa langsung melakukan itu Seperti tadi dengan nomor identitas tunggal saja, mix saja Itu harusnya sudah bisa Jadi orang di sensus Apalagi kayak Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa setiap tahun itu ada dua kali pembaruan data kependudukan Dua kali Jadi itu sudah sebuah pemutakhiran yang sangat bagus Berdasarkan data kependudukan kita punya jumlah penduduk 268 juta Per akhir Juni kemarin misalnya Nah dari situ itu berapa Yang kelompok miskin, kelompok hampir miskin Langsung ketahuan mestinya Harusnya ya Dari identitas yang ada di dalam IKTP Dengan catatan semuanya sudah merekam IKTP Yang sudah punya ini Atau setidak-tidaknya mereka yang belum merekam IKTP Tetapi dia kan sudah masuk di dalam data kependudukan melalui kartu keluarga Nah itu sebetulnya problem yang bisa disiasati Nah persoalan yang juga kemudian muncul adalah Tumpang tinggi kadang-kadang Antara data yang ada di pusat dengan ada yang di daerah tadi dikatakan Nah ini yang harus segera disinkronisasi Nah misalnya nanti guru honorer Guru honorer data apa yang dipakai? Kan mereka tidak masuk dalam skema BP Jam Sostek BPJS Ketenaga Kerjaan kan tidak masuk Nah skemanya apa ya? Kemendikbud Data di Kemendikbud sudah pasti ada Kita saksikan sekarang kan jumlah guru itu hampir 3,4 juta Dari situ itu 728 ribu lebih itu adalah guru honorer Lalu ada guru tidak tetap 120 ribu sekian Pokoknya totalnya hampir 1 juta itu guru yang non-PNS Nah ini data ini harus kemudian langsung digunakan Dan kemudian di daerah-daerah juga harus fair untuk memasukkan data ini Jangan ini dijadikan kemudian nanti lahan baru untuk ya penghutan-penghutan dan seterusnya Ketika bantuan KES itu kan tadi disampaikan oleh Mbak Afiliani juga seperti itu kan Yang terjadi beberapa diantaranya ada yang dipotong 100 ribu Berdasarkan atas nama kesepakatan dan seterusnya Padahal kan tidak boleh dilakukan pemotong Baik Mas Kor nanti kita akan dengarkan Kemudian kemudian tanggapan dari pemirsa apakah kemudian bantuan sosial ini akan berkadilan atau tidak sebetulnya Kita akan hadirkan tanggapan pemirsa usai jadwal berikutnya Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Kita akan mulai menyapa Telefon kita pada pagi hari pemirsa ada Ibu Indra dari Cirebon Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Egan dan Bung Abdul Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Alhamdulillah Subsidi upah sebesar 2,4 juta itu Memang hanya menyentuh pekerja formal yang terdaftar di Jam Sostek Kami melihat saja Dan sekarang ini bukan main Setuju sekali bantuan sosial berkeadilan Karena akan menyentuh pekerja yang informal Yang walau belum dirasarkan oleh Jam Sostek Dan juga yang pemutusan hubungan kerja itu Tidak dapat Kini sudah masuk rekening dari pemerintah Sebesar 2,4 juta ke rekening suami saya Yang notabene adalah pekerja informal Nah kami datangi bank kebetulan BRI ini Nah hanya tinggal mengisi untuk validitas Yaitu formulir yang harus diisi Sebagaimana apa-apa-apa Dan nanti diketahui oleh desa Nah ini memang yang penting Pemerintah desa dalam hal ini Karena yang mengetahui keadaan penerima itu adalah RT, RW, dan desa Nanti setelah valid Mungkin blokirnya dibuka Dan kami berharap mendapat itu Karena memang penghasilan kami Di bawah 5 juta Terima kasih pemerintah Sudah memberikan bantuan sosial Berkeadilan Dan terima kasih juga Metro TV Kami sudah menyampaikannya Mudah-mudahan ini akan lancar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Indra di Cirebon Di belakangnya ada Pak Syahril dari Jakarta Pak Syahril, selamat pagi Selamat pagi Metro Bantuan sosial Untuk Kerja informal di bawah 5 juta Dan Bantuan Kepada kerja UK Ini sebuah permasalahannya Terletak kepada Yang pertama Kesempatan sasarannya Untuk itu kita menyarankan Pertama Dan pemerintah Mensosialisasikan Mensosialisasikan Kebijakan tersebut Kepada masyarakat Sehingga masyarakat Tahu Secara luas Tahu 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 Sosialisasikan pula Peseratan-peseratan Apa harus ke TV Harus kaca Harus ada foto Di mana dia berusaha Harus Yang macam lagi lah Membawa nomor ring Atau aktor Apa dia Membawa lagi Ketua-ketua orang lainnya Dan saran saya Tidak Jangan sampai Melalui RSI Durah Jaman Kenapa Semuanya itu Semuanya itu jangan Mereka akan punya Kebetulan Jadi kebetulan lagi Tunjuk bank Masyarakat Sosialis Bank A Bank B Bank B Itu adalah bank-bank Pemerintah Seperti Bank-bank Pemerintah PR Bank Mandiri Jelaskan Dan apa yang harus Tawa Ketua-ketua orang Bank B Apa-apanya itu Kemudian Barulah disalurkan Kepada yang Bersangkat Dengan cepat Sasaran Baik Terima kasih Pak Shell Dari Jakarta Selatan Di belakangnya Ada Pak Bambang Sabtono Dari Surakarta Jawa Tengah Pak Bambang Selamat pagi Selamat pagi Bantuan Langsung Tunai Dengan sasaran baru Yaitu guru honorer Dan pekerja swasta Yang gajinya Di bawah 5 juta Di dalam 4 bulan Kedepan Sebesar 2,4 juta rupiah Lah Bagusnya lagi mas Bahwa bantuan Langsung Tunai Tersebut Untuk guru honorer Maupun pekerja swasta Ini akan Diberikan Dengan secara langsung Atau ditransfer Melalui rekening bank Lah Sehingga Tidak perlu Berduyun-duyun Atau Mengantri Yang mana Ini menjadi Sebuah Fenomena Yang akan Terhadap penularan Covid-19 Atau pelanggaran Terhadap protokol Kesehatan Nah Hal yang perlu Kami kritisi Adalah Atau yang perlu Kami pertanyakan Di dalam pemberian BLT ini adalah Kenapa Menteri Keuangan Kemudian Menteri Tenaga Kerja Dan juga Menteri Pendidikan Kebudayaan ini Untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Tersebut Hanya kepada Pekerja dan guru honorer Yang harus Ikut BPJS Padahal Pekerja dan guru Honorer yang belum Ikut BPJS Ini jumlahnya juga Sangat relatif Lebih banyak Mas Nah Mestinya Di dalam memberikan BLT kepada Masyarakat yang terdampak Covid-19 ini Tidak boleh diskriminatif Seperti hal tersebut Nah Pertanyaannya adalah Apakah kebijakan tersebut Dilakukan karena Untuk mempermudah Atau mempercepat Pendistribusian BLT Dengan berpeduman Pada data BPJS tersebut Ataukah karena Alasan keterbatasan Anggaran pemerintah Ataukah karena Alasan lain Nah Ini semua Kalau untuk menuntut Seperti tema ini Bantuan sosial berkeadilan Nah ini mestinya Jangan berpeduman Kepada yang ikut BPJS maupun tidak Terima kasih Mas Oke baik Terima kasih Pak Bambang Sabtono Di Surakarta Sebelum jenis Mas Kohar Pena telefon kita Pada hari ini cukup beragam Ada yang kemudian Menerima bersyukur Tapi ada juga Mempertanyakan Mengenai bantuan sosial Nah ini bagaimana Kemudian Kerumitan sebetulnya Bisa diurai Apabila ada dua hal Yang pertama Tentu saja Anggarannya ada Itu juga Masalah kalau tidak Ada anggarannya Yang kedua Ketika anggaran ada Tetapi datanya Tidak Tidak 100% Valid Maka ini juga Akan menimbulkan Kerumitan baru Apa kerumitan baru itu Lamban cair Verifikasinya Butuh waktu yang Lebih lama Lalu kemudian Ya pandemi ini juga Akhirnya ketika pandemi selesai Misalnya bantuan Yang mestinya cairnya Perlunya hari ini Maka Jadinya cairnya ketika Waktunya sudah tidak tepat Nah Itu yang Menjadi persoalan Kita ini selalu Berada dalam situasi yang Memori kolektif yang pendek Memori kolektif yang pendek itu apa Memori kolektif bahwa kita itu pernah Dikritik habis-habisan Itu tentang BLT yang salah sasaran Ketika itu Ketika krisis pada tahun 2008 Ketika krisis pada tahun 99 Tahun 2008 BLT ketika BBM naik Dan seterusnya BLT itu dikritik habis-habisan Karena salah sasaran Mestinya Ketika itu terjadi Dalam kurun waktu yang sangat singkat Harus sudah beres Data itu Perbaikan data itu Dan pemutakhiran data Itu akan lebih bagus Apabila dia dilakukan dalam durasi Katakanlah Persemester Sama yang seperti yang dilakukan oleh Kependudukan dan catatan sipil tadi itu Data tentang penduduk persemester Kenapa itu penting? Karena dari persemester itu Kita akan melihat Oh orang ini misalnya Dari yang tadinya Sudah berada dalam posisi Rentan miskin Sekarang sudah terentaskan Atau orang ini sudah Memperoleh pekerjaan baru Misalnya dari posisinya PHK Nah report itu Harus bisa diberikan setiap saat Sehingga Tidak terjadi ketika bantuan itu cair Problemnya selalu sama Materi yang didiskusikan selalu sama Yaitu apa? Data Yaitu apa? Data yang tidak pas Tidak tepat sasaran dan seterusnya Ini yang Menjadi problem Nah kalau sekarang kita bicara soal Tepat sasaran Hampir semua kena dampak Mau kelas Miskin Kelas menengah Hampir semua sampai kelas atas pun Kena dampak Hanya saja dampaknya Risikonya berbeda-beda Kalau kelas atas kan mungkin Dia masih punya cukup tabungan Untuk belanja selama satu tahun misalnya Di kelas menengah tertentu Yang tadi Bu Afiliani menyebut Ada tujuh layer misalnya Di layer yang paling atas mungkin juga bisa Masih bisa bertahan sampai Satu tahun dua tahun Tetapi yang di layer yang paling bawah Yang mendekati Kelas di Kelas kelompok yang paling bawah Rentan miskin Maka ya dia hanya Bisa bertahan dalam hitungan bulan Ini yang harus segera diselamatkan Tentu saja kita mengapresiasi Ada perluasan Bantuan sosial ini Dari yang tadinya hanya pekerja Untuk BPJS Jam Sostek Yang diukur 5 juta ke bawah Sekarang di Perluas menjadi guru Guru honorer ya Juga akan mendapatkan itu Tetapi yang tadi perlu juga dipikirkan lagi adalah Bagaimana misalnya kayak korban PHK Bagaimana dengan pekerjaan formal Tentu saja ini juga harus menggandeng daerah Tentu saja tidak bisa kita Kita apa namanya Kita salahkan ini elemen negara itu satu kesatuan lah Mau pemerintah pusat Pemerintah daerah Aturan-aturannya Itu semua dalam konteks Kita dalam menjalankan Pemerintahan Bernegara Nah karena itu Pemerintah daerah juga harus Setiap saat mampu menyediakan Data mutakhir Yang memang valid Nah elemen-elemen negara itu Harus bekerja sampai pada level Pemerintahan di daerah Dan itu bisa semua digerakkan Ini yang sudah berkali-kali disampaikan pula oleh Presiden Dalam pertemuan dengan para kepala daerah Agar kepala daerah juga cepat dalam Mengatasi krisis ini Dan berpikir masih dalam kerangka krisis Jangan berpikir seolah-olah krisis sudah selesai Ketika misalnya bantuan sembako sudah didistribusikan Pertanyaan selanjutnya kan evaluasi tetap harus dilakukan tuh Di tengah jalan Di awal mungkin Di ujung jalan Itu tetap harus dilakukan semua Ketika evaluasi itu dilakukan Bisa di tengah Bisa saja di koreksi Misalnya ada kesalahan sasaran Koreksi Ganti dengan yang lebih tepat sasaran Itu akan lebih bagus Dan itu akan mencapai Keinginan dari Kita semua bahwa Kita tidak masuk dalam Resesi yang lebih dalam Tapi persoalan mengenai kenapa Kita tidak betul-betul bisa menuntaskan Mengenai data ini Kenapa sih Mas Gawar Ada beberapa persoalan Ya tentu saja tadi yang Yang secara garis besarnya Kita memang mudah lupa Kok memori kolektif yang pendek Ketika semua sudah berjalan normal Business as usual Pekerjaan seperti biasa Tetapi juga tidak kalah penting itu Ada EG sektoral Itu yang sampai saat ini Memang agak susah ditembus EG sektoral itu misalnya apa Masing-masing pihak Mengandalkan datanya sendiri-sendiri Tidak mau Katakan lalu Saya tidak mau menggunakan data itu Saya tidak mau menggunakan itu Karena itu bukan data kami Data kami yang lebih valid Ada data yang bersifat umum Ada yang lebih spesifik Tetapi Sebaik-baiknya negara Itu adalah Memenyediakan apa yang disebut Big data Masa kalah sama korporasi Korporasi Dengan Dengan mungkin daya cangkul Jaya jangkulnya yang mestinya Tidak Sehebat negara Kewenangannya tidak Sehebat negara Mereka bisa kok Menentukan big data Bahkan bisa menentukan Hobi seseorang Bisa Bisa mengatasi ini Orang hobinya Makan A, B, C Maka saya harus menyediakan A dalam jumlah yang lebih banyak Makanan jenis B Dalam jumlah yang seperti apa Itu semua bisa ditentukan oleh Yang namanya big data tadi Nah kalau kita sudah Paham mindset kita Mulai dari pemerintah pusat Sampai daerah Big data ini paham Maka itu akan mudah Sebetulnya Oke kita jelid dulu Mas Kohar Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Usaha yang satu ini Kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Mas Kohar Kalau kita bicara mengenai big data Apakah memang Saat ini semua pihak Itu sudah cukup sadar Mas dengan pentingnya Big data ini Atau Jangan-jangan mereka sudah Paham tapi kemudian mereka Memang tidak mau begitu Ada beberapa alasan selalu ya Tidak ada faktor yang determinan Di kita ini kan semuanya Semacam-macam faktor itu Bisa kita masukkan lah Oke Tetapi yang paling penting adalah Mindset tentang big data ini Memang belum seragam Di pusat itu sudah sangat paham Soal itu Oke Karena memang Digital society Masyarakat yang pak melek digital Itu sudah terjadi di mana-mana Tetapi ketika masuk ke daerah Itu beda-beda nanti Daerah A Daerah B Lagi-lagi juga problemnya Ada yang Tidak siap Dengan sistem yang baru Tidak siap dengan data-data yang baru Atau Jangan-jangan Jangan-jangan Ini kan ada beberapa Penelitian Bahwa Kong Kaling Kong itu juga Terlindungi ketika Teknologi Belum diadaptasi Sengaja tidak Transaksi-transaksi di ruang gelap itu Terjadi Dalam sistem yang memang Belum terkoneksi semuanya Terkoneksi secara online Terkoneksi secara digital Kalau sudah maunya Sudah terkoneksi secara digital Itu langsung End to end Dari Dari siapa yang Mendistribusikan uang Bisa langsung ke penerimanya Melalui rekening Tidak ada di situ Pungutan-pungutan Tidak mampir-mampir dulu Sementara beberapa Bantuan kemarin Kan sempat juga Yang seperti itu Ada yang katanya Sudah sepakat Untuk dipotong 50 ribu Itu untuk Katanya untuk Saudaranya Atau tetangga lain Yang belum menerima Dan sebagainya Dan sebagainya Kan bukan seperti itu Mestinya Kesepakatan itu Sudah dirumuskan Semuanya sudah selesai Dan Aparat sampai bawah itu Tinggal Menyalurkan Nah problemnya kan Tidak semua memiliki akun Tidak semua memiliki Akun di bank Nah itu Makanya ada yang melalui PT POS dan seterusnya Nah intinya adalah Bagaimana Data kita Kesadaran kita Tentang penggunaan data yang benar Pemanfaatan big data Itu sudah harus Betul-betul Diadaptasi Baik oleh Pusat maupun daerah Sehingga Bantuan sosial itu Bisa berkeadilan Bantuan sosial Atau akan berkeadilan Kalau Mereka Sudah memiliki Data yang valid Tentang kondisi Siapa yang Tidak dibantu Selama kita Tidak Valid itu Memang Persentasenya Tidak sangat besar Lebih besar Lebih banyak Sekarang itu Lebih banyak yang Tepat sasaran Tetapi kan kita Tidak mau Yang kecil ini Mengganggu Yang sedikit ini Mengganggu Ketika kita Bicara tentang Keadilan sosial Ya harus Betul-betul Kita upayakan Sesempurna mungkin 100% Intinya adalah Bantuan ini kan Diberikan dalam Rangka mendongkrak Ekonomi Kita berada Dalam ancaman Resesi Karena di kuartal 2 kita sudah Minus 5,3 Lalu kalau Kuartal ketiga Kita juga minus Maka kita masuk Dalam resesi Nah Salah satu Mendongkrak Resesi kan Konsumsi 58% Pertumbuhan Ekonomi kita itu Karena konsumsi Lah kalau Konsumsinya itu Terdongkrak Maka ekonominya Akan menggeliat Resesi tidak terjadi Tetapi Ini harus efektif Harus tepat sasaran Supaya apa Supaya upaya Mendongkrak konsumsi itu Betul-betul nantinya Terjadi Nah ini yang Yang diharapkan Banyak kalangan lah Semuanya Jadi sampai Desember nanti Ya mudah-mudahan Kita tidak masuk Dalam Apa yang Dimasukkan dalam Kategori Reses Kalaupun Resesi ya Apa boleh buat Tapi kita jangan sampai Dalam-dalam lah Supaya cepat bangkit Kita pantau bersama mas Baik terima kasih Mas Gohar Selamat pagi Selamat pagi Di editorial media Indonesia Pemirsa dengan kebiasaan baru Tertip pendataan Kita dapat berharap Penyaluran bantuan sosial Yang berkandilan bisa terwujud Siapa tahu Korban PHK bisa segera Mendapatkan giliran Menerima bantuan Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial media Indonesia Selamat pagi Metro TV Knowledge to elevate Terima kasih Terima kasih